Amin. Terus cinta kita gak bakal terpisahkan. Amin. Nama gue Maya, dan pacar gue Bayu. Gue udah pacaran lebih dari 3 tahun sama Maya. Tapi, ada satu momen yang membuat Maya berubah. Ya aku lagi bikin video, jangan lepon-lepon dulu. Hai guys. Kalau mereka follow aku gimana? Followers aku dikit, endorsean aku dikit. Tapi ngasilan aku juga berkurang. Kamu malu ya punya pacar kayak aku? Kamu ini bawa el banget sih. Maya kita jadi kan ketemu ntar malam? Aku dateng kesini untuk 6 juta. Pak, kita masih dalam keadaan berduka, Pak. Aku kasih kamu kosong. Tapi, aku juga pulang tidak dengan kosong. Jangan sosokan mau bantuin Mbak Aminah deh, Mas. Cukup! Mas! Dan buat Mbak Aminah, mending Mbak Jai Tekal aja. Selamat datang di rumah kami, Aminah. Baru juga dateng. Pembantu baru itulah pun cari muka. Disini saya senior kamu. Kamu harus hormat dan nurut sama saya. Ini rumah saya. Jadi saya yang berhak buat semua peraturan di dalam rumah ini. Ada apa lagi sih ini? Saya mau bawa sayur buat makan siang. Tapi saya dipukul sama Aminah. Aku gak marah sama kamu, aku cuma kecewa. Kita gak bisa hidup anak. Dan kamu anget itu kesalahan aku. Dia itu sengaja menyakitin perasaan Nyonya. Dia itu pengen cari perhatian Tuhan dan merebut Tuhan dari Nyonya. Nama aku Aminah. Hidupku berubah drastis setelah suamiku meninggal saat operasi jantung. Dia meninggalkan aku dan anak aku yang masih kecil. Dan hutang kerenternir yang sudah aku ambil membuat aku terpaksa mengambil keputusan yang besar. Aku tidak mempunyai pilihan lain selain aku harus mati-matian mencari uang. Mbak Aminah! Mbak Aminah, Mbak! Mbak Aminah! Udah papa, sini aja pak. Mbak! Makasih ya. Mbak Aminah! Jangan Mbak! Kamu tuh ngapain sih ngalang-ngalangin Mbak? Aduh Mbak, aku tuh gak mau Mbak Aminah nanti kena masalah. Justru Mbak tuh mau menjelaskan masalah. Suami Mbak gak bisa dioperasi karena biayanya gak ada. Iya Mbak, aku ngerti. Tapi Mbak Aminah gak usah penyimkan menternir. Mending sekarang Mbak pergi ke rumah sakit temenin suami Mbak. Daripada Mbak di sini. Apa maksud kamu Lina? Apa Mbak gak boleh memperjuangkan hidup suami Mbak? Kalau kamu di posisi Mbak? Apa kamu gak mau memperjuangkan hidup suamimu, Denny? Gue jadi bawah suami-sami saya sih Mbak. Aku tuh cuman nyiketin doang dong Mbak. Udah deh. Kamu minggir aja aku gak ada waktu soalnya. Mbak Aminah! Diblangin malah ngeyel. Tahan ya mas? Aku ada ruangnya. Aku pasti akan sibuk. Operasinya sudah selesai, Bu. Gimana hasilnya, Bu? Bu? Nggak. Kamu sabar ya? Bu? Mas. Jangan pada teman kaki. Tahan. 自由気 berat. Tahan... Mas! Mas ilham gak selamat, Ma? Bu, ibu gak mau. Mas kenapa siapa siapa siapa? Mas gak mau, Zahira gimana, Bu? Siapa yang bakal nemenin aku kebesaran Zahira nanti, ibu siapa? Sabar ya mbak ya. Allah lebih sayang usaha suami kamu, nak. Kamu gak usah khawatir. Ibu, ibu yang akan mengurus kamu dan Zahira. Tapi gantian Zahira, Bu. Zahira masih terlalu kecil. Ya Allah, Masilah. Kamu tega, Zahira. Kenapa harus seperti ini, Zahira? Masilah. Kau kerabat kayak gitu, Zahira. 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 Ada apa, ada apa. Aku datang kesini untuk lagi hutang. Mana bayar? Pak, saya masih dalam keadaan berduka, Pak. Lihat suami saya saja masih belum di makam, kan? Masih sampai hati, Bapak Tengga, untuk menaiki hutang sama saya, Pak. Hei, perjanjian yang kamu setuju itu, perjanjian jangka pendek, bukan jangka panjang. Dan kalau hari ini, pemakaman suami kamu, aku tidak peduli. Yang jelas, hutang kamu harus dibayar. Mana? Bayar! Sebenarnya, Bapak masih kerti, Pak. Tapi saat ini, saya tidak mau kekuang, Pak. Saya mohon kebijaksanaan Bapak sama saya. Iya, Pak. Tolong kasih waktu, Pak. Baik, saya kasih waktu. Tapi, aku juga pulang tidak dengan tangan kosong. Sampai. Siap, Bos. Maksudnya? Eh, Bos. Bapak! 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 Tolonglah, Kenal, beruntungi saya. Tolong! Dengar ya. Saya sudah tangi dengan cara baik. Tapi kalian mau dikasih. Silahkan. Dan ingat ya. Saya kasih waktu tiga bulan. Kalau kamu tidak bisa bayar, semua harta kamu, saya cita. Dan kalau perlu anak kamu, saya ambil. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. pergi! 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 Pergi, lu! Udah ya. Sekarang kita lanjutkan pemakamannya, ya. Maaf. Bu. 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 Jadi, Mbak Mina pinjam uang kerintamnya buat bayarin operasi suami, Mbak? Iya, Lim. Mbak harus berusaha semaksimal mungkin, kan? Walau pada akhir ini Mas Ilham tidak selamat. Kan udah aku bilang, Mbak. Mbak gak dengerin sih omongan aku. Sekarang Mbak rasakan sendiri. Mbak banyak hutang dan ditinggal suaminya. Lina, Mas Ilham adalah kakak. Jaga bicara kamu. Jangan so-soan mau bantuin Mbak Amina deh, Mas. Emang Mas bikin hutang Mbak Amina itu dikit? Banyak Mas, banyak! Puluhan juta! Cukup! Mas! Jangan so! Dan buat Mbak Amina, mending bajak tekel aja! Ya Allah, ini kenapa barang-barang saya dikeluarin semua, Pak? Ini ada apa? Hei, tinggal ya. Menantu kamu itu punya hutang. Dan rumah ini akan saya ambil alih. Dan kalau memang tidak mau diambil alih. Kamu bayar, Pak. Mana? Bayar! Tapi Bapak kan udah kasih waktu 3 bulan sama menantu saya. Saya gak mau tahu alasan apapun. Mana bayar kalau ada? Tapi kan Amina baru aja berangkat untuk TKW. Bapak sabar, nanti kalau udah gajian pasti dibayar. Pokoknya rumah ini akan sambil alih. Dan sekarang juga ibu pergi dari sini. Pergi! Tolong, Pak! Seret dia! Iya, Pak! Ayo! Mana? Pergi! Iya, iya! Akhirnya, aku pergi meninggalkan anakku ke Taiwan. Dan menjadi TKW. Aku berharap... Aku bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutangku. Dan menghidupi ibu dan anakku. Dan kasih. Tapiоронan dia harus dih часто., pitäin HER nggak bisa dihidupi ibu. Aku udah batang ya. Al da Bapak yani ibu obengar di baile yang bisa dihidupi di zin wajibu. Semakin yaoi. få katakan? Aku pas緩. Aku secondary temah pertant Bapak boleh dapun. Aku clearly diamit-vent. Pasmerawirus baik. Baru juga dateng. Pembantu baru itu langsung cari muka. Oh iya, Ana. Ini yang akan jadi partner kerja kamu disini. Ini Ana, dia juru masak di rumah saya. Saya Aminah, Mbak. Kamu udah tau nama saya kan dari Tuan? Aminah, sebelum kamu mulai bekerja disini, saya boleh minta visa dan paspor kamu ya. Oh, boleh nyonya. Ya. Diingetin lagi nyonya. Kalau dia pulang sebelum kontraknya habis, dia harus bayar 10 kali gaji. Jangan khawatir. Itu kan cuma prosedur agent. Tapi saya yakin kamu pasti akan betah disini. Iya Tuan, saya akan ingat itu. Terima kasih. Ana, kalau gitu kamu antar dia ke kamarnya ya. Iya nyonya. Ayo. Tuan nyonya permisi saya ke belakang dulu. Ingat ya. Di sini saya senior kamu. Kamu harus hormat dan nurut sama saya. Iya Mbak. Kamu kerja disini harus ikut aturan saya. Dilarang kamu ikut campur sama kerjaan saya. Dan jangan sekali-sekali kamu pegang alat kerja saya. Iya Mbak. Ingat ya. Kalau kamu ke dapur harus izin saya dulu. Ngerti kamu? Terus kalau saya lapar saya harus gimana Mbak? Ya kamu makan tuh di taraf belakang. Jangan pernah kamu injak wilayah kerja saya. Ngerti? Yaudah, tuh kamar kamu disitu. Masih ke sana. Maaf. 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 Bu. Bu. Bu Nanik. Mau kemana Bu udah malam kayak gini bawa Syairah lagi? Ibu diusir dari rumah. Diusir? Itu kan rumah ibu sendiri. Iya. Tapi rumah itu sekarang disita sama rentenir, Den. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Bu. Pokoknya aku gak mau mereka tinggal disini. Terus mereka mau tinggal dimana? Terserah dimana aja. Yang jelas gak di rumah ini. Syairah itu keponakan aku langsung. Anak dari kakak aku. Masih satu darah sama aku. Tapi bukan saudara aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku gak mau sama Syairah jadi biang keributan antara Denny dan istrinya. Terus orang tega. Ngebiarin mereka terlantar. Bodoh sama atas. Di luar sana pasti banyak panti asuhan dan dinasosial. Kok jadi kita merepot sih? Cukup. Terlalu. Syairah kita cari tempat lain aja yuk. Allah pasti kasih tempat kita buat berlindungi yuk. Ibu. Ibu. Ibu mau kemana bu? Ibu mau ke tempat saudara yang lain aja ya Den? Ibu. Ibu gak usah bohong. Setau aku. Ibu itu gak punya saudara di kota ini. Udah ibu tinggal disini aja ya. Aduh gimana ya. Tapi ibu gak mau ngerepotin kalian. Ibu. Kita ini saudara gak ada ngerepotkan. Sekarang aku mohon ibu tinggal disini. Sampai hadisah pulang ya. Tarik kerjaan aja. Ibu. 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 yang berhak buat semua peraturan di dalam rumah ini. Ngerti kamu? Iya tuan. Jadi Aminah boleh pergi kemanapun yang dia mau di dalam rumah ini. Iya tuan. Dia pasti yang ngaduk tuan. Lihat aja nanti. Aku akan balas dia. Aminah. Kamu sudah selesai nyucinya. Baru sudah selesai mbak. Tadi saya itu buat mie. Tapi kebanyakan ini buat kamu. Buat saya. Makasih mbak. Eh eh eh. Kok gak langsung dimakan mie nya? Iya mbak nanti aja dulu kan saya baru selesai nyuci. Saya mau mie jemur dulu. Sekarang aja makannya. Nanti kalau udah dingin gak enak loh. Hmm. Enak banget mbak. Yaudah kamu masuk. Kamu makan dulu gini nya. Tapi mbak. Sudah. Sana. Hmm. Makasih ya mbak. Iya. Bentar lagi. Kamu merasai balasannya. Mulus mulus dalam. Rasain. Kemana kamu? Masih mbak. Masih mbak. Mbak perut saya sakit banget mbak. Tadi di mie instan itu ada apa sih mbak? Hmm. Itu balasan buat kamu. Karena kamu udah ngadu-ngadu sama Tuhan. Aduh mbak. Mbak perut saya sakit banget mbak. Eh. Kamu boleh ke toilet ya. Tidak. Terima kasih. Tidak. Bener. Bener nyonya gak apa-apa. Yaudah kalau gitu kamu gak usah kerja dulu ya. Istirahat aja. Iya nyonya. Terima kasih banyak nyonya. Kali ini dia gak akan lolos. Menurut aku panggil. Oh. Oh. Ah. Bener nearly kesesan. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Ada apa lagi sih ini? Maaf Nyonya, Tuan. Saya mau bawa sayur buat makan siang, tapi saya dipukul sama Aminah, jadi pecah deh. Bohong, bohong, bohong. Saya gak mukul Mbak Ana, Tuan Nyonya. Justru Mbak Ana yang tadi sengaja pengen nilakain saya, kan? Enggak benar, benar. Benar-benar dimasak kok Nyonya, Tuan. Udah-udah, yang benar yang mana sih? Aminah, kamu ikut saya. Tapi Tuan saya gak salah. Luar. Syukur, pasti dimarahin sama Tuan. Benar Tuan, saya tidak memukulnya. Iya Ana, saya juga merasa ada orang yang sengaja menjatuhkan bambu itu. Iya Tuan, saya hampir saja kena, tapi untungnya Tuan masih melindungi saya. Gak ada yang cedera. Gak apa-apa, Nyonya Alhamdulillah. Aminah, saya harap kamu bisa mengerti sifat Ana. Karena mungkin Ana itu merasa terancam dengan kehadiran kamu. Semoga kamu bisa memakluminya ya. Iya Tuan. Yaudah, kalau begitu sekarang kamu boleh kembali bekerja. Baik Tuan, ini sih Nyonya. Si Aminah kok tenang-tenang aja ya, habis dipanggil Tuan. Berarti dia gak dimarahin sama Tuan. Apa jangan-jangan perempuan itu jago ngomong, dia pasti ngejelek-jelekin saya depan Tuan. Tunggu. Gapain kamu disana? Saya cuma ditanya-tanya sama Tuan sama Nyonya, Mbak. Kamu pasti jelek-jelekin saya depan Tuan, kan? Ayo ngeko. Enggak, Mbak. Saya cuma jawab aja apa yang Tuan sama Nyonya tanya. Aku gak ngomongin Mbak. Awas ya. Kalau sampai Tuan benci sama saya, itu pasti gara-gara. Gara-gara. Lihat aja ya. Kamu akan saya bikin sengsara. Lin, aku pergi dulu ya. Ya udah sana. Bu, saya pergi dulu ya. Kamu lagi giliran kerja malam ya? Iya, Bu. Saya kan kerja di gudang. Jadi harus siap kerja malam lembur. Iya. Mas Dene itu udah kerjanya malam, gajinya kecil pula. Untuk biaya ini sini aja kurang. Apalagi ada tambahan. Lina! Berjaga-berjaga. Masih mas! Mengenyataan! Bu, mau bisa diambil hati. Lina emang kayak gitu orangnya. Saya pamit dulu ya. Ya. Kamu hati-hati ya. Semoga rezeki kamu tambah banyak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dong sayang. Kamu jangan nangis. Sudah malam. Bu, Bu, ya. Ya Allah. Kamu kenapa sih? Kangen sama ibu ya? Wah, bangun sini dulu. Iya, kangen sama ibu kamu ya, nak. Ya udah, kamu yang sabar. Ya Tuhan. Bagaimana aku bisa tidur mau bersih begini? Wajar. Bu! Gak tau apa ini jam berapa? Dia bukan anaknya berisik banget. Saya jangan gak bisa tidur. Iya. Ini dari tadi juga udah ibu suruh diam. Tapi dia masih nangis terus. Jangan cuma kepas-kepas dong. Bawa keluar kayak kesana. Biar dia nyadem. Ini kan udah malam. Gak mungkin ibu bawa keluar. Udah ibu. Cepet keluar. Cepet. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Si. Gih, lama banget nih. Iyi, iyi, iyi. Huuh! Keluar, Bu. Tepet keluar. Kalau Lina, ini kan udah malam. Kalau keluar nanti saya hilang bisa sakit. Aduh, Bu. Ajak jangan sebentar aja. Biar dia diep. Kau udah diembar, mau kesempat lagi. Aduh, enggak bisa tidur. Udah tadi kepikiran terus sama Syairah. Aduh, enggak bisa tidur. Udah tadi kepikiran terus sama Syairah. Aduh, apaan lagi sih? Udah bisa apa liat orang tidur? Udah ketua. Udah ketua. Udah ke handphone ketamar lagi. Mana belum nyak. Kencang lagi. Terus yang tawuk. Si Amina. Ibu sama anak sama-sama aja gak punya pikiran. Uuh, ganggu orang tidur aja. Alhamdulillah, Syairah udah tidur. Linn? 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 Apaan sih, Bu? Syairah udah tidur. Ibu udah boleh masuk ya, Bu Syairah. Ibu juga udah ngantuk. Oh, ibu ngantuk? Astaghfirullahaladzim. Ibu aja di luar, Bu. Tuh, alasnya. Astaghfirullahaladzim, Linn? 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Ibu, kenapa tidur di luar, Bu? Kenapa gak tidur di dalam? Ayo masuk, Bu. Lina! Lina, buka pin, punya Lina! Setidaknya berapa, guys. Untung aku ada kunci cadangan. Tidur di luar rumah! Lina! 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 Ibu, apaan sih? Siapa yang suruh? Ibu Nanik sama Syaira tidur di luar rumah! Apaan sih, Mas? Belang pulang sama Mel! Lagian kenapa sih, Mas? Tidur di luar rumah! Masyarakat! Keterlaluan! Keramat! Mas Utamar! Tahan para jawab, kau berani! Lina, Syaira ini masih kecil. Dan dia ini keponakan ku! Dengar ya, Mas! Saya gak suka sama mereka! Tidur di luar rumah! Bu! Maaf ya, Bu. Perlakuan Lina. Enggak usah diambil hati. Sekarang Ibu ajak Syaira istirahat di kamarnya. Jangan tidur di luar lagi. Terima kasih banyak ya, Den. Mungkin tempat yang senang. Tidur di luar rumah! Pasal saat itu, Tapi akhirnya kita kelihatan untuk mencari perhatian. Terima kasih. Kira, mudah-mudahan kau baik-baik saja ya, Mak. Kenapa telepon ibu semalam gak diangkat sama nenek Aminah Eh Nyonya Kamu kenapa keliatan sedih gitu Enggak Nyonya, saya cuma ngerasa aja kalo Kayaknya anak Sally kangen sama saya Itu aja Nyonya Beruntung sekali kamu sudah punya anak Siapa namanya? Namanya Syairan Nyonya Umurnya baru enam tahun Pasti lagi lucu-lucunya ya Nanti kalo misalnya kamu teleponan sama anak kamu Kenalin sama saya ya Iya Nyonya, pasti Nyonya Udah gak usah sedih lagi Aku gak akan biarin si Aminah hidup bahagia disini Aminah Aminah Iya Mbak Anak Tolong ambilin arang Saya lagi sibuk banget di dapur Ambil dimana Mbak? Itu di belakang Oh iya Mbak Cepetan ya Kali ini dia pasti gak akan ada yang bisa nolong Terus ini gak ada Terus ini gak ada Mbak 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 Anak Duh gelap lagi Mbak Siapa yang lucu sih Mbak Anak Bagaimana kalau hasilnya gak sesuai keinginan kita Kita serahkan semuanya sama Tuhan Ya Maaf dok Apa Kami sudah bisa mengetahui hasil dari pengambilan Lep Maaf Maaf Mbak Anak selamat menikmati kenapa kamu? saya disengat lebah mbak makanya kalau ngapa-ngapain itu harus hati-hati gitu akibatnya saya juga gak tau mbak tadi kan saya di gudang tiba-tiba pintunya kekunci mbak terus ada sarang lebah disitu kayak ada yang sengaja naro disitu mbak terus maksud kamu ada yang sengaja menyelahkan kamu gitu? siapa? kamu tuh nunggu saya? enggak mbak, maksud saya gak gitu terus? ya wajar aja namanya gudang tuh jarang dimasukin sama orang wajar kalau ada sarang lebah makanya kalau ngapa-ngapain itu hati-hati kau sanggup orang dong iya mbak apa sih? kamu marah sama aku aku gak marah sama kamu, aku cuma kecewa kamu kecewa sama aku kita gak bisa punya anak dan kamu anggap itu kesalahan aku ya terus salah aku? Michael, keluarga aku itu semua subuh dan gak ada yang mandul jadi gak mungkin itu kesalahan dari aku jadi kamu berpikir aku yang mandul sehingga kita gak bisa punya anak gitu? udahlah, percuma juga kita ribut kita gak akan pernah bisa punya anak Michael, Michael, kamu kemana? apa peduli kamu? ya jelas aku peduli aku anistri kamu buat apa aku disini sama orang yang sangat egois seperti kamu? ini kesempatan aku untuk mengkambing hitamkan Aminah maaf kalian berdua tidak bisa punya anak nyonya saya memperkenalkan Syairah sama nyonya ini nyonya pergi kamu dari kamar saya tunggu apa lagi? pergi kamu pergi apalagi sih? ini minumnya nyonya? ya makasih anak taruh aja disitu nyonya sakit? enggak enggak saya cuma lagi kesel dan kecewa aja tadi nyonya marahin Aminah karena dia datang-datang kesini dan buat saya tambah kesel saya gak suka kayaknya sengaja deh dia berbuat itu sama nyonya maksudnya? karena pas abis dimarahin dia keluar kamar senyum-senyum gitu tunggu tunggu tadi memang dia ke dalam sini di saat saya sedih karena saya gak punya anak terus dia datang-datang malah mau ngenalin saya ke anaknya tuh kan saya yakin dia itu sengaja menyakitin hati nyonya karena kan dia tahu nyonya itu gak bisa punya anak malah sengaja ngenalin anaknya apa namanya dia itu cuma mau pamer sama nyonya kalau dia bisa punya anak dan nyonya enggak terani banget ya Aminah berbuat seperti itu sama saya awas kamu Aminah kalau begitu saya permisi dulunya nyonya tunggu 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 ini masih basah tadi baru saya pel kalau jadi takut Tuhan jatuh mungkin mepet kesana aja ke jalanan Tuhan udah gak apa ya tasnya biar saya aja bawa plak terima kasih ya Aminah iya lihat tuh nyonya itu tujuan utama Aminah bawain tas bukan begitu nyonya dia itu sengaja menyakitin perasaan nyonya dan mau cari perhatian Tuhan masa sih Ana saya gak pernah kepikiran dia bisa berbuat seperti itu nyonya aja terlalu baik dia itu pengen cari perhatian Tuhan dan merebut Tuhan dari nyonya tapi apa yang suami saya lihat dari dia karena kan Tuhan pengen banget bisa punya anak ya ampun berani banget Aminah berbuat seperti itu ya lihat aja kamu Aminah 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 jawab celana yang mana ya Nyonya celana yang mana lagi pemberit saya gak tau apa-apa cuman salah saya apa ini masalah kumah kamu harus cuci celana saya sampe bersih ini tuh karena mahal ngerti kamu supaya kenapa saya cuci ga ada apa-apa yang tadi nya bener bener alasan terus alasan terus saya gak mau tau ya celana ini harus bersih kamu cuci sampe bersih kalo gak liat aja ngerti kamu cepet itu kan aku tidak tau kenapa majikanku tiba-tiba berubah dan Dia jadi sering menghina dan menyiksaku Sementara itu ibu dan anakku mendapat masalah Karena dia tinggal dengan saudara iparku Itu membuat ibuku semakin terbebani Yang belum kamu pel bagiannya yang mana? Oh yang sebelah sini memang belum saya pel tuan Aku pergi dulu ya Iya saya ngerti-ngerti ya Maaf ya Astaghfirullah timonnya Bersihin cepetan Lama banget Terima kasih ya Aminah Lihat-lihat apa kamu? Kerja tuh kerja aja Gak usah lirik-lirik makanan Enggak kok mbak Aminah Iya ya Tolong kamu lap meja makannya kotor Cepetan Iyanya nanti selesai nyonya makan baru saya bersihkan nyonya Kamu tuh kalau diperintah majikan jangan ngebantah Disuruhnya sekarang Iya mbak Aduh Aduh Bersihkan saya sekalian ambil pirin di belakang Iya terima kasih nyonya Ya Allah Padahal perut saya kosong Selapar sekali Kunci Di sini semua kebuka Aduh apa yang rusak ya pintunya Eh Apa ini kamu? Mau rusak ya? Enggak Saya cuma mau Nyimpen lap aja Itu emang udah dikunci. Kenapa? Mau protes? Enggak sih, Mbak. Cuma kan biasanya kebuka. Jadi, saya mau naruh lap ini di sana. Itu Nyonya yang nyuruh. Kalau mau protes sama Nyonya aja sana. Eh, ngapain sih? Tapi, Mbak, perloten saya ada di situ semua, Mbak. Udah, cari tempat lain aja sana. Banyak tempat juga. Tapi di situ, Mbak. Biasanya saya dolap, Mbak. Kamu tuh nggak boleh masuk dapur ini kecuali saya. Itu udah peraturan katanya Nyonya. Permisi, Nyonya. Mau apa kamu? Saya mau tanya. Eh, lemari dapur kenapa dikunci ya, Nyonya? Bilang apa kamu berurusan? Salah saya apa, Nyonya? Salah kamu itu banyak! Lancang kamu yang tanya ke saya kenapa saya mengunci dapur. Mau saya kunci itu lemari dapur atau saya bakar itu urusan saya karena ini rumah saya. Saya hanya mau minta izin sama Nyonya. Saya mau ambil makanan sedikit saja dari lemari dapur. Karena saya lapar sekali, Nyonya saya hari ini belum makan. Oh, jadi kamu lapar. Jadi kamu, ikut saya. Sini! Ana! Ana! Iya, Nyonya. Tolong kamu ambilkan makanan sisa kemarin. Buat apa, Nyonya? Diam kamu. Saya tidak suruh kamu bicara ya. Ini makanannya. Makasih. Kamu kan tadi bilang ke saya kalau kamu itu tadi lapar kan? Nih, saya sekarang bawain makanan buat kamu. Buka mulut kamu. Buka! Ana kamu pegang tangan dia. Dengan senang hati, Nyonya. Cepat! Ayo makan! Nyonya tetap itu makan! Itu gimana sih? Kamu tadi bilang sendiri kamu lapar kan? Sekarang saya kasih makan kamu malah nangis. Ayo makan! Tetap itu makan! Diam! Makan! Makan! Ayo makan! AkhirA! Ay gente! Ayo makan! Tidak! 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 Auspett Aamiina! Kamu kenapa nangis? Nggak, Tuhan. Mata saya kena debu aja. Kamu habis dimarahin sama istri saya, ya? Nggak, Tuhan. Tuhan, permisi. Saya mau ke kamar dulu. Permisi. Joy. Kamu ada masalah sama Mina. Masalah apaan sih? Enggak. Aku nggak ada masalah apa-apa. Kamu itu baru pulang, terus kenapa main tuduh-tuduh aku? Aku nggak nuduh kamu. Tapi barusan aku lihat Amina nangis. Wajar dong kalau aku nanya sama kamu? Kamu tuh apa-apaan sih? Lagian Amina itu udah bukan anak kecil lagi, jadi kamu nggak usah repot-repot ngurusin dia. Tapi dia nangis di rumah kita. Ya sekali aku bilang nggak tau ya, aku nggak tau. Si Amina pasti ngadu sama Tuhan. Nyonya, nyonya. Nyonya, tadi saya lihat sendiri Amina itu ngadu sama Tuhan. Berarti benar dugaan saya. Awas ya kamu Amina ya. Amina, aku diam dong, nak. Ini kan udah malem. Oh, berisik dulu itu anak. Lu nggak bisa diam apa, berisik. Bu! Bu, bisa diam-diam nggak itu anak? Tuhan lah lagi. Dan kamu panas banget, nak. Ya Allah, kita ke dokter ya, nak. Lina, Sahira badannya panas. Tolong bawa Sahira ke dokter ya. Bu, aku tuh nggak ada duit. Lagian Mbak Amina belum kirim aku duit. Tapi gimana dong, Lina? Sahira badannya panas sekali. Aku punya ide-ide, biar dia nggak panas. Sini, kamu ikut. Sini! Ya Allah, Lina, mau dibawa kemana, Sahira? Dibawa ke mana? Ya Allah, mau kamu apa-apa, kan? Dia cukup. Dia kan lagi demam. Dia panas, biar diadir saya mandi aja. Ya Allah, jangan Lina. Dia tuh lagi demam. Kalau kamu mandiin, nanti tambah panas badannya. Oh, jangan. Bikin diadir dong, Bu. Katanya juga anak lagi demam, masih rewel. Aduh, Bu. Ya udah deh, tersenang. Pokoknya aku nggak mau tuh, bikin dia diem. Aku nggak mau bersih lagi. Oke, Bu. Silahkan. Apa yang? Selain bangunan. Tunggu. Tunggu. Iya, Bu. Saya akan segera bawa Sahira ke dokter. Saya izin komandan dulu ya, Bu. Kebetulan. Komandan, saya minta izin untuk pulang lebih cepat. Komandan. Apa? Kamu mau minta izin pulang? Iya, Komandan. Kemudangan saya sakit dan harus segera dibawa ke dokter. Kamu sudah sering minta izin ini itu. Memangnya perusahaan ini punya nenek moyang kamu. Tapi keadaannya ini darurat, Komandan. Ini masalah nyawa. Kalau gudang kita sampai kebobolan dan kemasukan maling, siapa yang mau bertanggung jawab? Kita semua bakalan dipecat. Saya tahu, Komandan. Saya mohon sekali ini aja. Oke, hari ini saya izinkan. Tapi minggu depan, si malam kamu saya tambah. Terima kasih. Jadi gimana dok keadaannya? Nggak apa-apa, Pak. Dia cuma demam saja. Karena giginya mau tumbuh. Nanti saya kasih obat penurun panas ya, Pak. Yakin dok? Itu cuma gerak-gerak giginya mau tumbuh. Kalau bisa, dok. Coba dicek lagi sekali lagi, dok. Saya takut ada penyakit lain justru. Kalau Anda mau periksa lebih lengkap, di rumah sakit saja, Pak. Di sini cuma klinik. Peralatan di sini terbatas. Maaf, dok. Mungkin dia terlalu khawatir sama keponakannya. Maaf ya, dok. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya kasih resep ya, Pak. Bu. Terima kasih dulu, Miss. Sampai-sampai. Besok kita bawa saya ke rumah sakit besar ya, Bu. Biar jelas semuanya, dicek semuanya, Bu. Ya, tapi biayanya dari mana? Aminah kan belum kasih uang. Nggak apa-apa, Bu. Nanti bisa saya telangin dulu. Ya Allah, Den. Terima kasih banyak, ya. Sama-sama, Bu. Saya cuma khawatir. Syairah ada apa-apa, Bu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, ya Bu. Amin. Ya Allah, Amin. Mudah-mudahan, Den. Apa-apa. Syairah, Mama pulang. Syairah. Ini ada apa, ini? Mana apa, ya? Anak, kamu akan saya bawa. Untuk mengasih utang-utang kamu. Anak ini dari rumah yang mencantang saya, Pak. Saya nggak peduli. Ya udah, tinggal, Minah. Anak itu menilai bawa aja, daripada di sini bikin dapur aja. Bawa dia. Mereka udah kembali. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ya ma'alhamdulillah cuma mimpi Jangan-jangan ini virasat Aku harus telfon ibu Tapi Tapi disana ini baru jam setengah tiga subuh Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tuhan maaf Tuhan Aduh kenapa saya ceroboh begini ya Maaf Tuhan Gak apa-apa ya Kamu kerja sambil ngelamun ya Kamu mikirin apa Saya Saya mikirin anak saya di kampung Tuhan Saya ngerti perasaan kamu Kalau saya jadi kamu juga saya akan melakukan hal yang sama Gini Kalau kamu butuh apa-apa untuk anak kamu di kampung Kamu bilang sama saya ya Terima kasih banyak Tuhan Sekarang kamu telpon gimana kamu? Tapi kan sekarang masih jam kerja Tuhan Gak apa-apa biar perasaan kamu jadi lebih tenang Pasti kangen kan? Ya Tuhan Ya Tuhan Terima kasih banyak Si Aminah pasti sudah berhasil menggoda Tuhan Pantes aja Tuhan selalu membela dia Tuhan 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 Ya Allah Badan kamu kok masih panas ya Tadi kan udah nenek kasih obat Tapi Tuhan Sudah Tuhan Aminah telpon Pasti dia nanyain Sangira Nggak usah aku harus bohong Halo Assalamualaikum Ibu Bu Kok Syaira nangis sih Bu Syaira badannya agak demam Eh lu pantesan Dari semalam saya kepikiran terus sama Syaira Bu Terus Syaira udah bawa ke dokter Bu Kamu nggak usah khawatir ini cuma demam biasa kok Tadi Ibu udah kasih obat Sebentar lagi juga panasnya turun ya Lihat tuh Nyonya Setelah dia berhasil menggoda Tuhan Sekarang enak-enakan telepon di jam kerja Makin seenaknya sih Saya juga lihat sendiri Dia genit-genit sama Tuhan Terus dia berani pegang-pegang Nyonya Hawas aja kamu Aku nggak akan biarin ini terjadi Syukurlah ya Ya Ibu Alhamdulillah Mudah-mudahan Syaira nggak lanjut ya Bu Demamnya Bu Eh Bu Sebentar Bu Nanti Aminah lanjut lagi ya Bu Nanti Aminah telepon lagi Assalamualaikum Bu Ana Kamu ambil handphonenya Siapa kamu? Jangan Mbak Ini handphone saya buat Saya telepon Ibu saya di kampung Ya udah sini Mbak Jangan Mbak Sini Jangan Mbak Aduh Bu Tolong ini Tolong kembalikan handphone saya Enggak Jangan mentang-mentang suami saya kasih kelonggaran buat kamu Kamu bisa seenaknya ya Oh Mas 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 Uang buat apa itu Mas? Bawa Syaira ke rumah sakit Kan udah dibawa ke klinik Mas Ya di klinik kan perlengkapannya kurang lengkap Dan saya pengen dia dirawat Dan dicek secara lengkap Bagus Mas Biar dia tau Dia penyakitnya dari mana Iya makanya Kamu setuju kan Kalau misalnya saya Bawa Syaira ke rumah sakit besar Karena menurut saya Bengkak di pipinya itu nggak wajar Aku setuju aja sih Mas Tapi nggak pakai uang kita Uang kan masih bisa kita cari Mas Terserah Mas Denny mau cari uang dimana Jangan jelas nggak pakai uang tabungan kita Lagian ujung-ujungnya kayak bapaknya Mati Astagfirullahaladz Nina Astagfirullahaladz 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 Jadi gimana hasil labnya? Dari hasil lab Sepertinya bengkaknya ini bukan karena tumbuh gigi bu Mendelkan bu kecurigaan saya Sakitnya apa dok? Ini bu Sampai jumpa Sampai nasi Sampai nasi Sag kicked Asi Tidak 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 Mas, ada apa ini, Mas? Saya rasa sakit tumor. Mas, apa yang aku bilang? Dia tuh udah kayak bapaknya. Lina, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Jaga dong perasanya Bu Nani. Orang lagi kena musibah juga. Mas, yang mesti jaga itu perasaan saya, bukan perasaan mereka, Mas. Semenjak ada mereka, perhatian Mas itu sama mereka, bukan sama saya lagi. Gak usah tanya, urus aja kemenokanmu itu. Lina. Astagfirullahaladzim. Bagaimana aku memberitahu Aminah tentang hal ini? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit cucu Aminah. Ya Allah, ya Allah. Apa yang harus saya kerjakan, Nyonya? Saya mau kamu ke atas sana benerin genteng yang bocor sebelum turun hujan. Ngerti kamu? Tapi saya takut ketinggian, Nyonya. Ya kalau memang kamu gak sanggup, silakan kemasi semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah saya. Masa begitu aja gak bisa sih kamu? Kalau saya masih muda, saya yang kerjain. Gak bakal niru kamu. Bantu kok males. Eh, muron! Baik, Nyonya, saya coba. Buruk! Cepat, Bang! Sama banget! Mbak Ana Mbak, kalau ngambilin tangganya mbak saya mau turun mbak Ana Kalau Amina kehujanan gimana? Diluar kan damen dong Nyonya Yang bocor yang mana Nyonya? Nyonya Mbak Ana Mbak Ya kalau kehujanan itu udah pasti basah Nyonya Terus kalau nanti dia kehujanan terus ada petir, kesambar gimana? Nyonya Nyonya tuh jangan terlalu lembek sama dia Kalau Nyonya lembek nanti dia makin menunjak Nyonya Nyonya Oh Masih Lombang Gak mungkin kan lagi Tapi terserah Nyonya juga sih Kalau mau diturunin sekarang, saya ambilin tangganya Eh, jangan, jangan, jangan Biarin aja dari atas sana dulu Biarin aja dari atas sana dulu Hujannya juga udah mulai turun Hujannya juga udah mulai turun Hujannya juga udah mulai turun Amina, kamu kenapa? Saya jatuh Tuhan Saya gak bisa berdiri Ayo, oke Saya bantu, pelan-pelan Pelan-pelan Ayo, ayo Maaf Tuhan Gak apa-apa Gak apa-apa Ya, ya, ya Gak apa-apa, nanti kamu jatuh Si Amina kayaknya nekat loncat dari anak Sial Kamu kenapa cuma ngeliatin? Ayo panggil dokter Tuhan Gak apa-apa Tuhan Amina Kamu harus diobatin Kamu denger sendiri kan Amina barusan bilang apa? Dia bilang dia itu gak apa-apa, kok kamu ngotot banget suruh panggil dokter sih? Kalau lukanya serius gimana? Kalau dia kenapa-kenapa gimana? Tuhan, gak apa-apa Tuhan Saya cuma terkilir aja kok Tuhan, gak apa-apa Selama Amina kerja di sini Dia menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya Apapun yang terjadi sama dia Panggil dokter cepat Kamu telepon aja sendiri Baik-baik Tuhan ke dalam aja temennya nyonya Amina sudah berhasil memperdaya suamiku Awas kamu Amina Mau apa lagi kamu mes? Kamu tuh emang jahat, kamu tuh jahat Kamu nih yang apaan sih? Kamu udah gila Kamu yang udah gila Bisa-bisa kamu tergila-gila sama pembantu kita sendiri Apa maksud kamu? Apa maksud aku? Kamu keterlaluan Michael Kamu berani nyuruh-nyuruh aku depan pembantu kita Tadi aku minta tolong sama kamu Karena keadaannya Amina itu emergency Kalau dia kenapa-kenapa gimana? Tuhan, lihat sendiri kan Kamu bener-bener perhatian sama dia Kamu kok punya pikiran picik seperti itu sih, ha? Kenapa sih? Ya memang pikiran aku udah ngaco Karena kamu main gila sama pembantu kita sendiri, Mas Udah biar kamu pergi deh sekarang Pergi Oke Malam ini aku tidur di sofa Ayah 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 bangun Ayah 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 SAHIRA! Ya Allah, selamat menikmati, buruklah kita, Sahira. Ada apa ini? Sahira? 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 SAHIRA! SAHIRA! Ya Allah! Den! Denny! Aduh, apa sih bu teriak-teriak? Mas Denny tuh lagi kerja, dia dapat tugas malam. Sahira gak bergerak! Kenapa Sahira? Dia mati. Astagfirullahaladzim! Ya Allah tolong bawa dia ke dokter. Bisa aku manfaatin ini. Ayo, Lina! Iya, gue ayo! Ayo bawa ke dokter! Tuhan! Tuhan! Bangun Tuhan! Tuhan! Ada apa? Tuhan, saya boleh pinjem handphone Tuhan sebentar saja. Buat apa? Saya mau telepon ibu saya Tuhan. Saya punya firasat yang gak enak tentang anak saya. Saya mau telepon Tuhan. Ini, ini kamu pakai. Terima kasih Tuhan. Halo, Bu. Ibu, Sahira gak kenapa-napa kan, Bu? Aminnya mimpi. Amin mimpi buruk, Bu. Mbak, ini saya Lina, Mbak. Ibu lagi temenin Sahira di IGD. Sahira kritis, Mbak. Sahira kritis! Iya, Mbak. Ada apa, Aminah? Tuhan, anak saya kritis, Tuhan. Apa? Sekarang di IGD, Tuhan. Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Tuhan, tolong saya bintai izin. Saya bintai izin untuk pulang ke kampung, Tuhan. Hanya seminggu saja, Tuhan. Saya janji saya akan balik ke sini, Tuhan. Saya paham. Dan saya izinkan kamu untuk pulang. Cepat, Tuhan. Kalau begitu, saya akan bantu kamu untuk urus tiket pesawatnya, ya? Tapi paspor saya masih ditahan sama Nyonya, Tuhan. Kamu jangan khawatir. Saya yang akan bilang sama Nyonya untuk minta paspor kamu. Sekarang sebaiknya, kamu kirim uang dulu ke ibu kamu supaya dia bisa urus anak kamu. Terima kasih banyak, Bu. Bising. Joy. Joy. Buka pintunya, Joy. Aku nggak peduli. Pergi, Kam. Pergi. Joy, ini penting, Joy. Buka pintunya, Joy. Joy! Wah, Mbak Mila udah kirim lagi ke Ibu Banyak banget lagi ngirimnya Bu, kondisi Saira gimana Bu? Kondisi Saira sangat mengkhawatirkan Dia harus nginap di ruang rawat-inap sebelum dioperasi Yaudah sih Bu, Saira rawat aja Takutnya nanti kenapa-napa lagi Bu Tapi biaya administrasinya akan sangat mahal Kalau mendadak begini, uang dari mana? Yaudah Bu, tenang aja Nanti Lina bantu bilang ke Mbak Minah Supaya Mbak Minah kirim uang ya Belum tentu Mbak Minah punya uang Gampang Bu, pasti Mbak Minah pinjang kemajikannya Yaudah, sekarang Lina pinjem matem Bu Nanti kalau misalkan Mbak Minah sudah kirim Bina langsung ambil uang ya Ibu gak percaya? Yaudah Ibu, telepon aja Mbak Minah Gak usah, biar kamu aja Ibu biar jaga Saira ya Iya Bu Pinnya? Pinnya ada di HP Ibu Oke Bu, pergi dulu ya Ya Allah cucuku Akhirnya aku banyak duit Kalau ngundir Mas Nedi, sampai mati pun gak bakalan dapet Hmm, terima kasih Mbak Minah Yaudah ya Anggap aja Ini uang, ganti rugi, gagal anaknya Suka nyesain sama ngerepotin Anakku sakit parah Yang aku inginkan saat itu Aku hanya ingin segera pulang dan bisa bertemu dengan anakku Tapi tidak semudah itu Karena majikanku menahan pasporku Dan saat itu juga Majikanku membenciku Sementara itu Lina paling membawa kabur uang yang harusnya dipakai Untuk biaya perawatan anakku Maaf Bu Ibu bangun Bu Eh, suster Bagaimana keadaan cucu saya? Maaf Bu Untuk perawatan adik Saira Apakah sudah diurus administrasinya? Kalau belum Maaf Bu Adik Saira belum bisa dipindahkan ke Bang Aisy Tunggu sebentar ya, suster ya Baik Bu Ya Allah Kok Lina belum datang juga ya Berikan paspornya Aminah Joy Aku gak mau Joy Kamu gak boleh bersikap seperti ini Mana Mana Joy yang aku kenal sejak dulu Mana Yang tinggi rasa kemanusiaannya Aku gak peduli Lagian Aminah juga tahu ke konsekuensinya seperti apa Apabila tidak-tidak bekerja selama satu tahun Dia harus membayar finalti sebesar 10 kali lipat dari gajinya Nyonya Oh Nyonya Anak saya sakit keras Saya harus menemukan anak saya Nyonya Gak Oke Aku yang bayar Berikan paspornya Apa-apaan sih May Kenapa jadi kamu yang bayar Dia gak harus ngebayar Berikan paspornya Kamu ambil uangnya Aminah Ini paspor kamu Saya sudah siapkan tiket pesawat untuk kamu pulang Sekarang kamu cepat pulang Kamu urus anak kamu Kalau semuanya sudah selesai Kapanpun Kamu boleh kembali bekerja disini lagi Ya Tuhan Saya pemisi Tuhan Nyonya Pergi kamu Dan jangan pernah kembali ke rumah saya Joy Enggak usah dengarin istri saya Ayo Ayo Benisi Tuhan Saya mohon sustar Tolong pindahkan cucu saya ke ruang ICU sustar Mohon maaf Bu Saya bukan tidak mau Tapi kalau saya melanggar pesawat yang ada Saya yang disalahkan nantinya Bu Jadi Harus tetap bayar administrasinya dulu Emang gak ada cara lain sustar Tidak ada Pak Saya janji Saya akan usahakan secepatnya Saya gak mau cucu saya tambah parah sustar Iya sustar tolong Maaf Bu Saya tidak bisa menolong Saya hanya pegawai Biasa Aturan disini harus saya Teruti Bu Maaf Terima kasih Iya Terima kasih sustar Aminah Kamu pulang Mbak Bu Saya lah dimana Bu Saya lah dirawat dimana sekarang Dan Ibu Ada apa sih ini sebenarnya Mbak Uang yang Mbak kirim untuk pengobatan Saira Dibawa kabur sama Lina Astaga Terus Terus Saira gimana ini Jadi Saira Saira sekarang dimana Saira masih ditahan Di ruang UGD Karena biayanya belum teratas Kau masih gimana Dan Mbak Sebagai bentuk tanggung jawab Saya permisimu cari Lina Permisi Saira Saira Yang pun Sebentar lagi hidup aku bakal senang di kampung Aku bakal pakai luar ini Buat aku mempercantik diri Dan gayet laki-laki kaya Aku udah bosan hidup Miskin sama Mas Dini Pasti ini lagi Pasti dia udah tau kalau aku bawa uang Mbak Mina Tapi ya udahlah ya Enggak apa aja Ini kok pisah Halo Halo Lina dimana kamu? Apa sih Mas? Kamu gak perlu tau aku dimana Aku gak bakal lagi balik ke rumah kamu Lina Cepet balikin uang Mbak Atau saya akan ceraikan kamu Dan laporkan kamu ke polisi Aduh Mas Laporin aja sana Lagian Kamu itu gak bakal berani kan? Kamu masih cintakan sama aku Tapi maaf ya Mas Aku udah gak butuh cinta kamu Yang aku butuhkan Sekarang hanya cinta dan suami Kayak Bagi pada kamu Yaudahlah ya Mas ya Dadah Mas Dini Halo Halo Lina Lina Halo Syaira Pasian sekali kamu nak Maafkan ibu ya Karena ibu harus jauh dari kamu Untung kamu udah bayar separoh biayanya nak Jadi Syaira bisa dipindahin kesini Aminah Maafin ibu ya Ibu sudah terlalu percaya sama Lina Ibu Ini bukan salah ibu Seperti ibu bilang kan Yang terpenting sekarang adalah Doa kita buat Syaira bu Suma Syaira cepet sembuh Aminah Allah Dokter Gimana keadaan anak saya dok Anak ibu harus segera dioperasi Karena bengkaknya sudah menjelar ke tenggorokan bu Dan hampir menutup jalan untuk pernafas Kami siapkan operasinya ya bu Suster Siapkan sus Baik dok Saya permisi dulu bu Iya dong Ayo Ayo Ini nih Aminah 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 kemana ya Dari semalam saya gak liat Aminah udah pulang kampung Akhirnya pergi juga dia Jadi aku tidak ada sayangan lagi di rumah ini Nyonya Jangan sampai dia balik lagi ke rumah ini Dia itu biang masalah di rumah ini Nyonya Ya kamu beneran Dia itu sudah berhasil merahir Tuhan Apalagi kalau dia sudah berhasil memecah belah Nyonya sama Tuhan Pasti dia berusaha akan menggantikan posisi Nyonya Ya ampun Ana Saya aja gak berpikir sejauh itu loh Saya bener-bener gak berpikir kalau dia sampai mau menggantikan posisi saya Maaf ya Nyonya Dia itu janda Cantik Tapi dia miskin Pastilah dia pengen punya cuami ke Tuhan Ternyata selama ini Ana biang keroknya Ana Sekarang juga kamu bereskan semua pakaian-pakaian kaki Dan kamu keluar dari rumah saya Kamu ngomong apa sih? Pergi kamu Pergi kamu Pergi kamu Dia aku mencet Enggak, gak bisa Ana harus tetap disini nemenin aku Kalau kamu gak suka Kamu boleh pergi sama Ana Kita cerai Maika 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 kamu tuh ngomong apa sih? Salah aku apa sampai kamu ceraiin aku Soalan kamu Aku gak suka kamu mudah terhasut sama orang lain sehingga kamu tega menyakiti orang lain Kamu tahu gak? Aminah anaknya sakit parah Dia sakit tumor Dan kamu menghalanginya untuk pulang Di mana? Kamu udah terhasut sama Ana Ya ampun Melauhin aku ya Michael ya Sekarang aku baru bener-bener sadar Aku itu mudah terhasut karena aku terbakar api jembur Aku minta maaf ya Bukan sama aku Kamu harus minta maaf Aku takut Bu Aku takut kalo harus kehilangan Syairah seperti aku kehilangan Mas Ilham Aku gak sanggup Bu Aku gak sanggup Kita berdoa ya Supaya tidak terjadi apa-apa dengan Syairah Iya Bu Aminah Eh Tuhan Nyonya Saya datang kesini meminta maaf sama kamu Maafkan semua kesalahan saya ya Dan saya juga minta maaf Atas segala perasaan keburuk saya ke kamu Nyonya Saya sudah maafkan Nyonya sudah sejak lama Gak apa-apa Nyonya Alhamdulillah Makasih ya Aminah Iya Nyonya Oh iya Bu Kenalkan ini Tuhan Michael Dan ini Nyonya Joy Majikan Aminah Terima kasih Tuhan Nyonya Sudah mau datang kesini Iya Sama-sama Tuhan Nyonya Saya kalo boleh minta tolong Saya minta doanya untuk Syairah Iya Kita pasti akan doakan anak kamu Terima kasih Tuhan Nyonya Mas Danite gak tau Kalo aku bawa uangnya Mbak Minah Kaya Aduh Uangnya Jalan 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 Di mana hasil operasinya dong? Selamat ya bu Operasi anak anda berjalan dengan sukses Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Terima kasih ya bu Iya bu, sama-sama Terima kasih dong Setelah ini Kita akan memakamannya pak Sudah tak ada sih Den Ini ada apa Den? Ibu saya mohon Memaafkan dosa-dosa Lina selama hidup ya bu Inna lillahi wa inna ilahi rojuyuh Lina meninggal semalam Ya Allah Sebentar lagi kita akan memaham kamu Kamu yang sabar ya Den ya Kok lama ya sampainya Tadi terakhir kamu telponan sama dia ngomong apa? Katanya sih dalam perjalanan Oh, apa mungkin aja Assalamualaikum Selamat siang Selamat datang ya Gimana perjalanannya? Ya lumayan lah tuan Eh, gimana kalau sekarang kita lihat kolam benang di belakang Mau gak kamu? Mau Nah, mau tuh Yuk kita lihat Yuk Alhamdulillah ya Allah Mudah-mudahan Syaira Betah tinggal disini Amin Syaira Kamu pasti akan betah tinggal disini sama ibu Apalagi Om Michael sama Tante Joy juga sayang banget sama Syaira Tuh liat Belum apa-apa Kamu udah dikasih boneka yang lucu banget Kamu senang gak? Senang Kira-kira bonekanya mau dikasih nama apa Syaira? Mimi aja Kok Mimi sih? Iya, biar lucu Kan kelinci Mimi kan? Biar imut Kayak kamu Aminah Iya tuan Kamu dipanggil sama istri saya Syaira biar saya yang jaga ya Iya tuan Syaira Kamu jangan bandel ya Ini si tuan Kamu suka gak disini? Tunggu ya Om ada telpon ya Iya Halo Oh iya Apa kabar? Oh boleh Boleh Iya Bisa kita atur waktunya Boleh Bisa Oke Oke Ana Mau kamu bawa kemana anak itu? Jangan Jangan kamu sakiti dia Ini saatnya aku balas dendam sama Aminah Aku gak mau Aku gak mau Anak Anak berhenti Saya mau sakiti Syaira Berhenti kamu jangan gila Aku gak mau Undur kan? Aku gak mau Undur Ibu tarang Aku tak mau Ibu tarang Saya Saya mau kenapa tangan saya Saya mau kenapa tangan Bangun Bangun Kamu bener-bener jahat pak Kamu bener-bener jahat Enggak Aku gak mau Bangun Bangun Bangun